Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah setelah selesai sholat baru tahu ada rambut satu helai keluar dari mukena apa sholat saya sah? nah umpama ya kalau misalkan kakak nih terlihat rambut tapi tidak ada yang mengetahui sama sekali kakak tidak tahu tidak pula ada orang lain yang melihat sehingga tidak ada yang memberitahu kakak kalau rambut kakak terlihat maka itu sebenarnya kan pada fakta kenyataannya rambut kakak terlihat loh tapi kakak tidak tahu tidak ada pula yang memberitahu sampai kakak meninggal dunia itu sholat di tanggal sekian, jam sekian itu sholat kakak kakak tahunya sah maka apakah hukum sholat ini sah? jawabannya sah kenapa? karena nafsul amarnya terpenuhi nafsul amar dalam ibadah disyaratkan harus terpenuhi nafsul amar dan nafsul amar itu adalah ketika kita ibadah kita meyakini ibadah itu sah dan pada kenyataannya memang tidak ada yang membuktikan itu tidak sah karena sampai meninggal kan tidak ada pembuktian itu tidak sah kita tidak tahu sama sekali beda cerita dengan ketika kakak sebelumnya meyakini sah selesai sholat ada yang ngasih tahu dan orangnya orang yang terpercaya misalkan ibu kita ibu kita bilang gini dek kamu tadi sholat rambut kelihatan loh rambut kelihatan dan satu helai di luar nih ada yang nusuk ke bagian mukena nah maka walaupun tadinya kita yakini itu sah tapi ketika ada kabar atau berita dari orang yang kita percayai itu bahwa rambut kita keluar berarti aurat kita terlihat maka ini nafsul amarnya tidak terpenuhi karena apa? karena dia yang sebelumnya meyakini sah itu terbukti keyakinannya itu ternyata keliru karena telah dibuktikan oleh orang lain bahwa auratnya itu terlihat ya ini rambutnya ini terlihat sehingga karena sudah ada yang memberitahu bahwa ini loh rambutnya kelihatan maka kita wajib apa? wajib mengulangi sholat kita karena sholat kita yang tadi itu tidak sah lalu bagaimana jika kita mengetahui ada rambut yang keluar itu setelah selesai kita sholat oleh diri kita sendiri ya bukan kabar dari orang lain tapi kita tuh ragu ini rambut keluar itu dari mulai tadi pas kita sholat apakah selesai sholat keluarnya karena bisa saja kan tadi pas sholat rambutnya itu memang tidak keluar begitu selesai sholat baru rambutnya keluar nah dalam kondisi ragu seperti ini kita ragu ini kejadiannya ke saat sholat atau setelah selesai sholat maka itu kita hukumi ya dalam Qaidahu Sufiqih al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi akrabi zamani artinya sesuatu yang baru itu waktunya dikira-kirakan ke zaman yang terdekat zaman yang terdekat adalah selesai sholat maka ketika ragu pas waktu sholat ya keluar rambutnya apa-apa selesai sholat maka dihukumi setelah selesai sholat ya berarti kalau keluar rambutnya setelah selesai sholat sholat yang tadi ya tetap sah ya begitu penjelasannya semoga bermanfaat dan mudah dipahami selamat menikmati selamat menikmati